Aku cuman gak mau aja kalo misalkan si Tante Meta itu cuman bawa masalah baru ke kehidupan Om Biwowo dan bahkan cuman manfaatin kebaikan Om Biwowo Fred Kenapa kak? Meeting kita masih nanti siang kan? Masih lama Aku lagi gak ingin bahas mengenai pekerjaan tapi urusan penting lainnya Jangan bilang kakak kesini mau bahas Tante Meta lagi Iya? Iya Kamu pasti tau sesuatu mengenai Tante Meta kan? Aku yakin kok kalo misalkan kamu tau sesuatu mengenai dia Tapi kamu berusaha untuk menyembunyikannya dari aku Ya kan? Freya kamu cepetan bilang Apa yang kamu tau mengenai Tante Meta? Kak Kakak tuh kenapa sih panik gak jelas sendiri kayak gini? Aku juga sama kayak kakak Aku tuh gak tau apa-apa tentang Tante Meta Lagian nih Om Biwowo tuh gak pernah cerita apapun tentang Tante Meta Dan yang harus aku tegesin lagi Aku tuh bukan orang yang bisa nyembunyiin informasi atau rahasia penting dari saudaranya Jangan-jangan kamu tuh masih dendam ya sama aku Karena aku udah menyembunyikan dan bahkan merahasiahkan Istrinya Gani itu sebenernya Nuna Ya? Menurut kakak aja Freya Bukan berarti abis itu kamu bisa berbohong seperti ini sama kakak kamu Freya Aku tuh kakak kamu Dan aku bener-bener ngerti kapan kamu berbohong dan kapan kamu jujur Kak Kalo kakak datang kesini cuma buat nuduh aku Mereka pergi deh Aku tuh masih banyak kerjaan dan itu cuma ngeganggu aku doang Lagian ya kak Kalo kakak emang mau pusing tentang Tante Meta Kakak pusing aja sendiri gak usah ngajak-ngajak aku Ya aku cuman bingung aja siapa sih sebenernya si Tante Meta itu Kamu bayangin aja Si Om Biwowo sampe sebegitunya Bahkan sampe nyembunyiin si Tante Meta di vila lamanya Bahkan dengan pengawalan dan penjagaannya sangat ketat Freya Coba kamu pikir Gak biasanya loh si Om Biwowo sampe sewas pada seperti ini Ini kan berarti Si Om Biwowo itu Sedang berurusan dengan orang lain Tapi aku bener-bener penasaran Sebenernya Si Tante Meta itu lagi berurusan dengan siapa sih? Si Om Biwowo sampe ketakutan seperti itu loh Udah deh kak, mendingan kita tuh gak usah ikut campur urusan pribadinya Om Biwowo Nih, yang lebih penting sekarang mendingan kakak siapin materi buat meeting siang ini Itu lebih penting Freya Masalahnya penting juga loh Dan kamu tuh harusnya peduli juga Aku cuman gak mau aja kalo misalkan si Tante Meta itu cuman bawa masalah baru ke kehidupannya Om Biwowo Dan bahkan cuman menempatin kebaikan Om Biwowo Baru